Bismillah mewaspadai pemain Rans Nusantara FC, Raffi Ahmad Pasrah. Duel antara tim Kuat Persib Bandung melawan tim Sultan Raffi Ahmad akan segera tersaji, direncanakan sesuai jadwal duel tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu besok, tanggal 19 Februari tahun 2023 di Stadion Pakansari Bogor. Duel ini bisa dikatakan bagaikan bumi dan langit, sebab tim besutan pelatih top Louis Mila Persib Bandung berada di posisi 3 besar klasemen sementara, sedangkan Sultan Raffi Ahmad mesti pasrah tim yang nyaman di dasar klasemen. Akan tetapi bola adalah bundar, dan kerikil itu pasti ada. Persib Bandung tidak boleh meremehkan tim Sultan Raffi Ahmad. Menurut Nimin, pelatih Louis Mila harus mewaspadai pemain Jepang Rans Nusantara FC, Mitsuru Maruoka. Sebab hanya dialah pemain yang memiliki totalitas dalam permainan Rans Nusantara FC, hingga saat ini Mitsuru Maruoka telah mengemas 6 asis dan beberapa gol untuk Rans Nusantara FC. Sekedar informasi, kedua tim ini menjadikan duel hari Minggu nanti, sebagai ajang balas dendam, sebab kedua tim di pertandingan sebelumnya sama-sama mendapatkan hasil minor, kekalahan dari lawannya masing-masing. Raffi Ahmad Dikuji Louis Mila Louis Mila harus memuji Raffi Ahmad menurut Nimin, sebab totalitas Raffi Ahmad tidak perlu diragukan dalam membentuk tim sepak bola. Sebab Raffi Ahmad telah susah payah mencari sponsor, akan tetapi permainan pemain Rans Nusantara FC biasa-biasa saja dalam pertandingan. Rans Nusantara FC tim mengejutkan, padahal baru di tahun pertama terbentuknya Rans Nusantara FC sudah bisa promosi. Akan tetapi di musim keduanya banyak perombakan pemain yang membuat Rans Nusantara FC menjadi lemah, ini hanya asumsi Mimin. Jangan diambil hati.